Hai guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar melakukan hacking pada Bluetooth device. Lebih tepatnya kita akan melakukan proses sniffing pada komunikasi Bluetooth. Kemudian dari proses sniffing itu kita akan coba mempelajari karakteristik-karakteristik apa yang digunakan pada proses komunikasi itu. Yang nantinya kita akan gunakan karakteristik itu untuk melakukan hijacking pada target device. Dalam hal ini Bluetooth device yang saya gunakan itu adalah lampu berbasis BLE. Jadi kita mulai saja, sebelum kita mulai proses sniffing-nya, saya jelaskan dulu seperti apa sih standar protokol pada Bluetooth Low Energy. Jadi pada dasarnya Bluetooth Low Energy itu, ataupun juga standar Bluetooth klasik itu menggunakan standar komunikasi 2.4 GHz. 2.4 GHz. Jadi mereka itu sebenarnya channelnya overlap dengan channel Wi-Fi. Cuman bedanya kalau Wi-Fi dibagi ke dalam 3 channel berbeda dan rangeband-nya lebih lebar, itu adalah channel 1, 6, dan 11 yang terlihat di bagian warna merah di sini. Kemudian tapi kalau Bluetooth, Bluetooth Low Energy itu dibagi ke dalam 40 channel berbeda. Jadi dari channel 0 sampai channel nomor 39. Dalam hal ini, 3 channel digunakan untuk proses advertisement. Kemudian 37 channel sisanya digunakan untuk proses data koneksi atau untuk mengirimkan pesan. Seperti apa cara kerjanya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi sebenarnya ada 3 protokol yang pada umumnya digunakan pada IoT device saat ini, yaitu Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, dan Zigbee. Nah, sebenarnya ketiga protokol ini juga menggunakan frekuensi yang sama, yaitu 2.4 GHz di range yang itu. Cuma bedanya kalau Zigbee dibagi ke dalam 16 channel berbeda, dari channel 11 sampai channel 26. Kemudian Wi-Fi, seperti yang saya bilang tadi, dibagi ke dalam 3 bagian. Channel 1, 6, dan 11. Nah, kalau Bluetooth, itu dibagi ke dalam 40 channel berbeda, seperti yang saya sebutkan tadi. 3 channel, yaitu channel 37, 38, dan 39 digunakan untuk advertisement. Dan 37 channel sisanya, yang overlap di sini, itu digunakan untuk melakukan data koneksi. Seperti misalkan mengirimkan pesannya, mengirimkan perintah. Matikan lampu atau nyalakan lampu. Atau misalkan kita bisa mengganti warnanya. Oke, seterusnya. Di sini, seperti inilah. Seperti komunikasi channel, komunikasi pada standar Bluetooth. Jadi awalnya kita punya 2 device di sini, yaitu biasanya smart master device. Dalam hal ini, kemungkinan smartphone atau tablet, atau mungkin bisa juga komputer Anda. Kemudian kita punya slave device. Itu adalah IoT device itu sendiri. Dalam hal ini, saya ambil contoh lampu. Lampu berbasis BLE. Nah, di sini biasanya prosesnya, yang biasa terjadi adalah Bluetooth device di sini, Bluetooth IoT device ini melakukan advertisement. Seperti yang saya bilang tadi, di 3 channel berbeda. Secara bergantian, itu channel 37, 38, dan 39. Intervalnya rata-rata itu bisa kita setting, tapi biasanya standar itu setiap 100 millisecond, atau 10 kali setiap detiknya. Makanya itu sebabnya kenapa device ini akan lebih mudah menangkap ketersediaan dari device target, karena channelnya itu ditransmisikan dalam 10 kali setiap detiknya. Nah, ketika master device ini melakukan scanning, kemudian dia akan menemukan, akan lebih mudah menemukan device ini, device lampu ini. Nah, setelah itu dia akan melakukan initiate connection, dia coba melakukan koneksi, kemudian setelah itu mereka agree, mereka setuju untuk pindah channel ke 37 channel data tadi. Dalam hal ini, mereka memulai komunikasi. Misalkan mencoba mengirimkan pesan, untuk mematikan lampu, atau mengganti warnanya, atau diterangkan, atau digelapkan, seterusnya. Jadi, saya ulangi lagi, 3 channel digunakan untuk advertisement, setelah ditemukan device-nya, kemudian si master device melakukan koneksi, kemudian setelah itu mereka melakukan komunikasi di 37 channel tadi, antara channel 0 sampai channel 36. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa yang kita akan lakukan di sini adalah, saya akan melakukan proses sniffing. Jadi, saya sniff komunikasinya, di channel apa, bagaimana karakteristik yang digunakan, kemudian setelah itu kita coba copy semua karakteristiknya, kemudian kita coba hijack device ini, lampu ini. Oke, untuk melakukan sniffing, ada dua biasanya yang sering dipakai di pasaran ya, yang biasa saya gunakan di laboratorium itu, namanya elisis, itu keunggulan dari device ini adalah stabil, sangat stabil. Kemudian, dengan elisis ini, kita bisa juga melakukan sniffing, kita coba melakukan proses pendengaran, sniffing, pada 40 channel yang berbeda sekaligus. Jadi, ke 40 bagian channel pada Bluetooth itu, kita bisa dengarkan hanya dalam satu waktu ya, secara bersamaan maksud saya. Tapi, kekurangannya, elisis ini harganya mahal, kurang lebihnya harganya 30 ribu USD ya, kalau dirupiakan, kurang lebihnya 430 juta rupiah ya. Itu sangat-sangat mahal ya, lebih mahal dari harga standar mobil pada umumnya. Nah, ada solusi lain, saya tidak mungkin menggunakan ini, karena ini device milik kantor, jadi, solusinya saya gunakan UberTooth. Nah, UberTooth ini kelebihannya satu, tentu saja harganya signifikan lebih murah, kurang lebihnya sekitar 50 euro, atau 750 ribu rupiah ya, tergantung dari mana, supplier mana Anda dapat, kurang lebihnya di range harga segini, 750 ribu rupiah, tapi kekurangannya, UberTooth ini hanya bisa menggunakan satu channel, dalam waktu yang sama ya. Jadi, saya tidak bisa mendengarkan 40 channel sekaligus. Nah, karena hanya saya bisa mendengarkan snifing pada satu channel, makanya tidak stabil. Kadang-kadang, UberTooth ini gagal melakukan follow connection. Kan, biasanya UberTooth ini coba mendengarkan advertisement dulu, kemudian dari advertisement ini, dia coba memfollow ke channel mana mereka melakukan komunikasi. Yang saya bilang tadi, dari channel 0 sampai 36 tadi, kadang-kadang, UberTooth ini terlambat mengejar ya. Dia gagal atau tidak cukup responsif untuk mengejar koneksi itu tadi. Tapi akan saya lakukan dengan menggunakan UberTooth. Oh iya, satu lagi, dengan UberTooth ini, software yang saya gunakan, saya gunakan The Secs Scientist Bally. Jadi, tool atau script yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa teman yang sudah dapatkan, saya bagikan, mungkin yang ingin tertarik, kontak saya lagi. Oke, kita langsung saja, kita coba melakukan pertama, kita coba, oh iya, device-nya sudah ada di sini. Jadi, ini UberTooth-nya. Saya coba plugin dulu ke komputer saya. Kemudian di sini, saya akan coba melakukan scanning dulu ya. Saya coba scanning device apa saja yang ada. Clear. Oh iya, mungkin untuk lebih jelasnya di sini, lampunya sudah ada, saya lupa menunjukkan. Saya gunakan lampu standar Bluetooth Low Energy ya. Di sini kita bisa kontrol dengan menggunakan smartphone. Saya coba melakukan controlling ya. Misalkan saya coba matikan lampunya. Ya, mati. Atau nyalakan. Atau mengganti warnanya ke warna biru misalkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam hal ini, di sini saya akan coba melakukan sniffing dulu ya, dengan tool yang ada. Saya coba misalkan melakukan, sebentar saya simpan dulu. Pertama saya sniff dulu. Ya, dengan tool The Seq Scientist BLE ini. Pertama saya running dulu. Nah, di sini, ada beberapa pilihan, seperti yang sudah saya sebutkan di sesi-sesi berikutnya. Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Mulai dari kita coba scanning, kita coba melakukan grabbing. Jadi, grab ini, misalnya kita coba mempelajari karakteristik apa aja, aja yang mungkin kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk target device. Kita coba melakukan sniffing, sampai kita juga bisa melakukan main in the middle attack. Saya sudah juga tunjukkan caranya, di video-video sebelumnya, Anda bisa cari sendiri. kemudian kita juga bisa mengambil alih kontrol. Di sini, yang kita lakukan di sini adalah, pertama, saya akan melakukan scanning dulu, kemudian saya lakukan sniffing, setelah itu saya ambil kontrol, nomor 8. Jadi, kita mulai dari nomor 1 dulu. Nah, di sini kita sudah lihat, ada beberapa device di sini, yang terlihat, yang ter-scanning. Salah satunya Apple. Apple. Saya yakin ini iPad milik tetangga, sepertinya. tapi kita tidak ingin menyerang yang ini, tidak ingin mengutakati, karena kita tidak boleh, secara white hacker, ethical hacking itu, kita tidak boleh melakukan, hacking pada device milik orang, tanpa sepegetahuan, tanpa izin. Nah, di sinilah target yang ada. Targetnya itu adalah channel device ini. Kurang lebihnya, MAC address-nya ini. Ini lampunya. Dari sini kita sudah tahu, oh, inilah target device-nya. Yang kita lakukan berikutnya adalah, kita coba melakukan, mulai proses sniffing. Nomor tiga ya. Nomor tiga. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita cuma ingin melakukan general sniffing, atau kita ingin melakukan sniffing pada target device, seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah scanning, atau kita langsung open saja dengan wire shark di sini. Dalam hal ini, saya pilih nomor dua ya. Nah, kita pilih nomor dua. dia akan mencari. Dari list itu, kita sudah tahu tadi, adalah device-nya yang berakhir dengan 369F9 ya. Atau nomor dua. Kita tekan nomor dua. Kemudian kita save hasilnya ke pickup file. Ya, perlu saya tekankan lagi bahwa, ya itu tadi. Kadang-kadang stabil, kadang-kadang tidak. Mudah-mudahan ini stabil. Kita coba, kita coba, melakukan proses koneksi sekarang. Jadi, anggaplah user itu, coba melakukan proses koneksi, dan kita sekarang melakukan sniffing ya. Saya coba, misalkan saya coba ganti warnanya ke warna, saya coba, matikan lampunya dulu. Mati. Kemudian saya coba nyalakan. Ya, jadi saya kontrol dengan smartphone saya, kemudian kita coba listening komunikasinya ya. Kemudian setelah itu, kita ganti warnanya, misalkan ke warna hijau. Oke, sekarang saya coba, matikan lagi. Oke, sekian. Sekarang kita coba cek, pickup file ya. Log file-nya. Seperti apa. Kita quit dulu. Oke, back. Nah, di sini sudah tersimpan, pickup file-nya. Hasil komunikasinya, saya buka dulu. dalam bentuk wireshark ya, karena kita save ke dalam bentuk pickup file. Nah, di sini kita bisa lihat, seperti yang saya bilang tadi, device-nya melakukan advertisement. Jadi, kita bisa menemukan beberapa advertisement dari beberapa device di sekitar lingkungan ini ya. Di sini kita lihat, sehingga akhirnya kita bisa mencari tahu, ada sekian banyak advertisement, kemudian ada scan request. Di sini ada scan request dari device, kemudian ada scan response. Kemudian setelah itu, di sini ada terjadi proses komunikasi ya. Dimulailah proses komunikasi. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini, mungkin saya coba filter out saja, karena terlalu banyak paketnya. Kita coba filter out. di sini kita lihat, karakteristiknya, oh salah, bukan pickup yang ini sepertinya. Saya harus ganti dulu, sepertinya yang ini ya. Ya, ini pickup file yang benar. Di sini kita bisa lihat, karakteristiknya, Anda bisa lihat handle-nya ya. Anda bisa lihat ketika saya mematikan lampu, ini ketika saya mematikan lampu, Anda bisa lihat di sini, di sini kita bisa pelajari, saya naikkan dulu, protokolnya, kita lihat bahwa, karakteristik yang digunakan itu adalah handle nomor 22. Ini digunakan untuk menyalakan lampu kebetulannya. Saya enggak tahu lari kemana ini yang mematikan lampu. Tapi di sini kita bisa lihat, handle 22 itu digunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu. Value-nya 1 untuk menyalakan lampu, kemudian 0 untuk mematikan lampu. Kemudian kita bisa lihat untuk mengganti warna, misalkan di sini, yang digunakan handle-nya itu adalah 004B, kemudian diganti warna hijau, itu berarti 6FF10. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari sini kita tahu, oh ternyata, Bluetooth device yang digunakan setelah kita listening, oh mereka menggunakan karakteristik seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu, kita bisa melakukan hijacking sekarang, karena kita sudah tahu karakteristik apa saja yang digunakan, kemudian value-nya apa untuk melakukan controlling device tadi. Jadi, kita cuma hanya melakukan sniffing. Nah, di sini akan saya lakukan proses hijacking, saya gunakan lagi tool-nya, saya running tool-nya, kemudian nomor 8, kemudian saya coba connect, karena saya sudah tahu nomornya, nomor, make address-nya, sorry, make address-nya. Di sini, connect, ya, successful. Nah, setelah terconnect, di sini kita bisa juga bahkan membaca semua karakteristik dari device ini, dari lampu ini. Saya coba, sudah berhasil connect ke lampu sekarang, untuk lebih detail. Anda bisa lihat, tadi kalau tidak salah, handle-nya, berapa tadi? 21, itu ada di sini. Handle 21, 0x, di mana ini? Ya, ini, ini handle-nya, ini handle-nya yang digunakan tadi setelah kita sniffing, yang digunakan untuk melakukan, menyalakan dan mematikan lampu. Kemudian ada lagi handle lain, itu namanya handle 4B, 4B itu digunakan untuk mengganti warna. Sekarang kita langsung saja, karena kita sudah lihat, kita sudah tahu value-nya, kemudian kita coba, misalkan melakukan write request, untuk mematikan lampu. Di sini saya coba write request, saya tunjukkan dulu lampunya. Jadi gampang, karena kita sudah tahu tadi handle-nya 21, dari proses sniffing, kita lihat dari pickup file, kemudian kita tahu value-nya, 0, 0 untuk matikan lampu, dan 0, 1 untuk menyalakan lampu. Saya coba kirim 0, 1. Sekarang saya coba kirim dengan handle 21, dan matikan lampu. Mati ya. Atau kita kirim dengan 1, 0, 1 ya, untuk menyalakan lampu. Atau seperti yang saya bilang tadi, untuk mengganti warna, kita sudah tahu juga, handle-nya itu adalah 4B. saya coba mengganti warna dalam ini, karena saya sudah melakukan sniffing sebelumnya, saya tahu, jadi yang ini untuk mengganti warna merah, kalau tidak salahnya, FF0033. Ya betul, merah. Kemudian untuk mengganti warna biru, itu 100 CFF. CFF. Biru. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian kita bisa matikan, atau menyalakan. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini melakukan hacking, awalnya kita melakukan sniffing dulu, kita pelajari karakteristiknya, apa saja yang digunakan, misalkan untuk menyalakan lampu, mematikan lampu, atau mungkin device-device lain di industri, misalkan untuk membuka, kontrol ya, membuka katup, atau misalkan membuka pintu, dan seterusnya. Kita bisa pelajari karakteristiknya apa, dari itu kita copy, kemudian kita gunakan karakteristik dan value itu, untuk melakukan kontrol pada device. Jadi sekian, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, kalau ada pertanyaan, karena saya tidak mungkin menjelaskan semuanya secara detail, kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komen di bawah ini. Sekian, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.